oke sahabat petani kecil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita review di tanaman cabai saya ini yang diumur 53 hari setelah tanam kita review tentang penggunakan pupuk banjal ataupun pupuk susulan ataupun juga untuk pupuk kocor ini saya aplikasi dari dgw vestilizer oke teman sebelum kita kupas tuntas jangan lupa like komen dan tekan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan di video videonya dari channelnya petani kecil oke temanku ini untuk yang pertama kali saya ganjal tanam saya aplikasi menggunakan NPK gul 16 10 18 untuk susulan saya aplikasi booster atau juga bisa pakai NPK compaction kalau yang kocor saya aplikasi MKP monokalium pospat ini tidak ada kandungannya N sama sekali ini saya aplikasi kocor sudah 3 kali di fase generatif ini supaya apa supaya untuk merangsang pembentukan bunga supaya tidak mudah rontok atau pangkalnya kuning untuk merangsang pembentukan buah serta untuk melindungi bunga dan buah supaya tidak mudah rontok teman ini bukusnya seperti ini keunggulannya itu daunnya itu hijau tua tidak subur ini yang saya dapatkan tidak subur tapi Alhamdulillah tanaman ini sehat teman ini seperti ini dan daunnya itu tidak mudah menguning daunnya itu kelihatan tebal tapi ini tidak tebal sekali tapi daunnya itu lentur mengkilat hijau tua ini saya sudah aplikasi 3 kali kocor oke teman seperti itu ulasannya videonya sedikit saja tidak banyak-banyak mudah dimengerti tunggu jangan lupa like komen dan subscribe oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh